salam jumpa kembali kawan-kawan di channel betulin speaker ini pada kesempatan kali ini disini kita kembali akan kasih tahu cara mengatasi mixer wireless SH300 yang tidak bisa koneksi antara mic wirelessnya dengan receiver ini nah disini mixer ini dan seperti inilah bentuk dan dari resipernya kawan-kawan dan mic wireless ini permasalahannya sebelah tidak terkoneksi pada resiper ini nah jadi kita akan kasih tahu disini caranya kawan-kawan Nah kita sudah sediakan disini adaptor dan kita akan sambungkan disini baterai ini kita gunakan disini baterai alkaline supaya lebih awet dan tidak gampang ngedrop atau lobet nah disini kita gunakan kalau bisa baterai yang kualitas yang lumayan bagus supaya tidak cepat rusak pada terminal baterai ini nah disini kita akan sambungkan adaptor ini yang tegangan 12V DC 500mAh nah kita sambungkan disini nah jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita sudah sambungkan dan sudah menyala resipernya ini nah kita arahkan disini display dari resipernya ini supaya kawan-kawan nampak tanda koneksi antara mixurnya ini dengan resipernya kita akan hidupkan disini kawan-kawan nah kita tekan tombol power pada mixurnya ini nah disini sebelah disini sudah menyala di bagian channel A ini dan kita hidupkan yang di channel B ini nah disini juga sudah menyala dan sudah langsung terkoneksi nah jadi disini permasalahan atau kerusakannya disini channel A yang dimixurnya ini tidak terkoneksi pada resipernya sedangkan channel B oke nah dia langsung koneksi nah jadi kita akan kasih tahu disini solusi dan caranya supaya bisa terkoneksi dan kita sambungkan kabel yang menuju speaker ini supaya kita tes juga suaranya nah kita sudah sambungkan dan supaya kita tes disini suara dari mixurnya ini apakah ada keluar suaranya nah kita cek disini kita ketuk di bagian mikrofonnya nah disini hanya sebelah saja disini ada suaranya kawan-kawan dan koneksinya juga hanya sebelah dan kita maksimalkan disini volumenya dan suaranya juga hanya sebelah juga kan kawan nah jadi kira-kira seperti itulah permasalahan dari mixer ini atau kita akan kasih tahu caranya disini supaya bisa terkoneksi mixer ini dengan resipernya nah kita offkan disini supaya kita buka disini kan kawan ada tombol tombol di bagian penutupnya ini disini ada tombol kembali disini ada tombol high low dan kita akan tekan disini bersamaan antara tombolnya ini dengan tombol powernya nah disini kita tekan sambil tahan dan kita offkan kembali nah disini masih belum koneksi dan kita offkan kembali dan kita tahan nah disini sudah kita offkan dan kita hidupkan kembali nanti masih belum tepat nah kita tekan kembali disini kan kawan bersamaan sambil tahan nah disini sampai display ini betul-betul berkedip seperti ini nah itu menandakan dalam mencari atau koneksi resipernya ini kita offkan resipernya ini dan kita hidupkan nah disini lampu indikatornya sudah berkedip-kedip tanda koneksinya nah kita tekan tombol power ini supaya berhenti displaynya nah bolehkan kalian lihat disini lampunya sudah langsung terkoneksi dan kita cek juga suaranya sudah keluar dan sudah berhasil nah kita coba kita hidupkan yang sebelah atau channel B ini dan disini sudah keluar nah kita coba kedua-duanya dan sudah terkoneksi dan sudah sempurna kawan-kawan nah jadi seperti itulah tadi cara mengatasi mixer SH300 yang koneksinya tidak bisa tersambung antara mixurnya dengan resipernya ini nah jadi semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini tombol ini kita tekan bersamaan nah sampai ada displaynya ini berkedip seperti ini nantikan kawan nah jadi bisa kita cek kedua-duanya seperti ini caranya apabila tidak bisa terkoneksi antara micnya dengan receivernya ini nah jadi disini sampai berkedip-kedip dan disini sudah sempurna dan sudah koneksi nah jadi disini sudah cukup jelas kan kawan semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati